salam sepak bola hari ini teman kita gak bahas bola tapi kita bahas bagaimana lakah apa sih yang harus diambil oleh terutama kontingen Indonesia kepada pihak nyelenggara di dunia badminton kemarin kan minggu lalu sempat gue buat intermesonya sedikit kenapa kenapa gue bilang yang aneh ini bukan pemerintah Inggris tapi BWF dan terbukti kan sekarang permasalahannya ada dimana nah kronologi kasusnya mungkin kalian udah pada tau ya di media sosial udah berencara di TV di koran segala macem udah berencara nah cuman disini yang gue mesoreki adalah kenapa BWF ini bertindak ke kanak-kanakan sekali kenapa gue bilang ke kanak-kanakan yang pertama yang pertama sih kalonya gampang deh awal-awalnya gak ada tuh permintaan maaf yang permintaan maaf pun baru kemarin kan dibuat kan ya baru beredar juga sih sosial di awal-awalnya gak ada permintaan maaf ketika ya lu gak bisa main karena macam bla 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 gak ada cuman bilang ya apa namanya ya dia intinya menyesalkan lah kepada atlet Turki atau kepada kontin Indonesia bahwa keritanya mana ya simpelnya gampang sih kalo misalkan kayak gitu ya aneh juga masa lu udah ibaratnya lu udah dorong orang bukannya lu minta maaf dan cuman lu bilang ya gue udah nyesel ya gue udah dorong lu udah gitu doang kan aneh gitu lalu yang selanjutnya aneh lagi adalah ya kenapa harus ada ribut-ribut dulu ibaratnya dari terutama dari netizen Indonesia yang sehingga atlet Turki nya pun juga baru ke di sekolah padahal di awal-awalnya dilihat atlet itu masih main nah disini gue lihat WWF ini kekanak-kanakan sekali intinya mereka gak mau mengakui bahwa mereka itu teledor nah simpel itulah permasalahannya ya nah disini siapakah yang harus bertanggung jawab ya mau gak mau ya presidennya lu cari itu siapa yang terutama anak buah atau siapa yang yang ngurusin event itu kan aneh juga lu misalkan tiba-tiba di pesawat nih satu kontingen A di diskualifikasi kontingen B enggak kan aneh lucu ibaratnya lalu yang selanjutnya BPF ini gue bilang berlindung dibalik peraturan pemerintah kan aneh kalau misalkan wah yaudah kita udah berusaha semampunya dan kita udah gak bisa berbuat banyak kan aneh lu misalkan kayak misalkan hari Prabu ya kalau gak salah jadwal pertandingan awal tuh ya menurut berapa atlet lah itu kan diundur karena ada tujuh atlet yang positif lalu dites sendiri jadi negatif nah disitu PWF ngebela cuman yang besokan ini aneh kan ibarat lu udah udah main 3-4 pasangan ya kalau atlet udah main ya ibarat udah main dan ya kalau misalkan kontak kan kontak langsung ya memang lu kok main satu orang satu kan gak mungkin lu kan aneh kalau gue bilang ya ibaratnya udah gitu PWFnya kekanah-kanah kan mau bilang ya ini peraturan komunitas kan aneh nah disitu lalu yang selanjutnya yang oke di karantina tapi statusnya jelasnya karantina orang karantina juga gak dikasih kemenurut beberapa atlet ya gak dikasih makan lalu PCR pun yang gak ada ini juga kedubes RI makanan yang supply kedubes RI PWFnya ngapain gak ngapa-ngapain ya gak ada perhatian apa segala macem tuh gak ada jadi gue bilang PWF ini kekanah-kanahkan ya dalam menyelenggarakan event ya kalau misalkan lu melihat tahun 2012 ya sama hampir sama kayak gini kejadiannya di olimpiade juga di diskualifikasi 4 pasangan itu ibaratnya ya gak mau repot lah mereka lah lalu yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia ya sudah benar kan yang mengajukan banding ke makam arbitrase atau paling tinggi itu kan yang nantinya akan dibawa oleh komite olimpiade Indonesia karena apa lu jangan sampai lu di olimpiade kejadian kayak gini lagi karena kan lucu lalu olimpiade event segede di youtube kejadian kayak gini berulang lagi kan ya bisa-bisa lu bulu tangkes dicoret dari olimpiade ya itu kan yang sangat gak diinginkan jadi yang menurut gua yang harus dibenahi oleh BWF adalah ya lu harus transparasi lah ibaratnya kenapa lu begitu cepat dalam dalam apa namanya dalam mutusin oke atlet Indonesia besok yang semangin kenapa yang atlet negara lain terutama dari negara lain itu gak kayak gitu responnya nah itulah salah satu transparasi yang harus dibuka lalu yang kedua apa namanya kenapa lu gak memberikan perhatian gitu loh ibaratnya lu kan ibarat BWF ini kan apa namanya atasan bawahan lu siapa atlet event gak atlet negara kalau gak ada atlet nah kenapa lu gak perhatian sama atlet ibarat ya lu kasih support atau kasih ya tinggal apa namanya ibaratnya lu ini lah kasih kasih apa beberapa support atau beberapa penjelasan gitu loh ya gak harus ke semuanya ke manager atau siapa pun gak dikasih juga kan awal-awalnya kan nah seharusnya lu kalau misalkan penyelenggaranya ini bener lu harusnya kayak gitu lu jelasin secara langsung bukan secara ya secara langsung kalau misalkan lagi covid kini kan lu bisa zoom atau bisa apakan ini kan gak dilakukan seharusnya lu bisa memberikan perhatian lagi perhatian kayak gitu nah lalu yang yang apa yang mungkin harus di hindari ya oleh netizen Indonesia terutama ya misalkan lu katakan-katakan atlet negara luar segala macem itu gua bilang gak perlu ya karena apa ya atlet itu tugasnya tinggal main ini kan yang salah kan penyelenggaranya bukan atlet jadi ibarat justru yang membantu atlet Indonesia itu kan terutama beberapa atlet dari luar ya beberapa kan penuturan dari atlet Indonesia sendiri ya seperti suplai makanan tanya kabar segala macem nah itulah selesai mengapa gua bilang ya gak perlu lah lu netizen itu existing Indonesia terutama lu bully atlet luar itu gak penting banget nah ya mungkin itu selanjutnya langkah-langkah apa langkah konkret apa yang poin-poin apa yang harusnya coba di bawa ke kamar citrasnya mungkin itu yang pertama adalah transparasi dulu transparasi ini kan gak jelas nah yang pertama BBF ini transparasi dulu kepada terutama kondisi Indonesia lu gak cukup dengan maaf tapi lu harus dengan transparasi data mengapa belum melakukan kejadian sepertinya skenario itu skenario ibaratnya perlakuan terhadap atlet Indonesia ini cepat langsung di disqualifikasi sedangkan atlet dari negara lain mereka gak cepat melakukan itu bahkan paginya pun masih ada di schedule oke sekian dulu selamat menikmati